Pemirsa dalam menyemarakan HUT RI ke-77, Sekolah Dasar Negeri 110 Sako Palembang, Sumatera Selatan menggelar lomba-lomba tradisional di halaman sekolah. Anak-anak yang mengikuti lomba pun sangat antusias memenangkan perlombaan 17-an tahun ini. Pantang menyerah dan tidak kenal rasa takut, anak-anak SDN 1100 Sako Palembang, Sumatera Selatan ini berani memindahkan belut dari satu ember ke ember lainnya. Kegembiraan mereka pun terpancar saat memenangi perlombaan pindah belut ini. Tak hanya lomba pindah belut, berbagai lomba seperti naik bagiak dan lomba balap karung digelar untuk para siswa. Mereka antusias mengikuti lomba karena dua tahun sebelumnya tidak ada aktivitas apapun di sekolah karena dilanda pandemi COVID-19. SD Negeri 110 mengutamakan kegiatan lomba tradisional, artinya kita mengingat kegiatan-kegiatan itu merupakan kegiatan yang membuat anak sportif. Dan juga SD 110 melaksana kegiatan ini sesuai dengan protokol kesehatan, mengutamakan karena kegiatan ini bersifatnya Semarak 17 Agustus yang ke-77. Kegiatan lomba tradisional ini selain untuk menghibur, juga dimaksudkan melatih sportifitas enak. Selain perlombaan untuk murid, para guru juga mengikuti perlombaan memindahkan balon secara berkelompok. Dari Palemang Sumatera Selatan, Firdaus, Ainyus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.